Halo semua apa kabarnya semoga selalu dalam keadaan sehat ya Nah kali ini kita akan membahas mengenai tumbuhan lumut atau bryopita mengenai ciri, klasifikasi dan manfaatnya ya Tumbuhan lumut termasuk dalam kingdom plantae dan sudah memiliki banyak sel ya Jadi tubuhnya sudah tersusun dari banyak sel disebut dengan multiseluler dan sel-selnya telah berdiferensiasi ya Nah tubuhan lumut ini juga sudah memiliki memberan inti sehingga disebut juga dengan eukaryotik ya Kalau cara hidupnya sudah pasti bersifat autotroph ya Namanya tumbuhan memiliki plastida atau chlorophyll sehingga bisa berfotosintesis menghasilkan makanannya sendiri ya Nah sekarang kita lihat ciri-ciri tumbuhan lumut Jelas, lumut merupakan peralihan antara talovita dan kormovita Nah talovita apa? Talovita merupakan tumbuhan yang bertalus adik-adik ya Jadi tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati Dia hanya memiliki organ yang mirip akar, mirip batang, dan mirip daun ya Nah sementara kormovita merupakan tumbuhan yang sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati Nah lumut belum memiliki akar, batang, dan daun sejati ya Tapi organ yang mirip, tadi mirip batang, mirip daun, dan mirip akar Nah selain itu, lumut juga belum memiliki pembuluh angkut, silem, dan phloem ya adik-adik Nah dengan kata lain, bagian-bagian dari organnya lumut belum bisa dibedakan dengan jelas nih Mana akar, mana batang, dan mana daun Ciri lainnya, tanaman lumut ini mengalami pergiliran keturunan ya Jadi dia disebut dengan metagenesis Dimana nanti ada yang disebut dengan fase gametovid yang bersifat haploid Dan ada fase sporovid yang bersifat diploid atau 2N Selain itu, ciri lainnya bahwa tumbuhan lumut ini sudah memiliki dinding sel ya adik-adik ya Yang tersusun dari selulosa Nah tadi di awal kita sudah mengetahui bahwa lumut tidak memiliki pembuluh silem dan phloem Nah lalu bagaimana proses pengangkutannya adik-adik? Nah ternyata air masuk dalam tubuh lumut secara imbibisi Sementara hasil fotosintesis nanti akan didistribusikan secara difusi ya Dan juga ada daya kapilaritas dan melalui aliran sitoplasma Mengapa? Tadi karena belum memiliki silem dan phloem ya adik-adik Lalu tumbuhan lumut permukaan luar tubuhnya juga ditutupi lapisan lilin Fungsinya untuk apa? Untuk menahan masuknya air dan mengurangi penguapan ya Nah dan sekarang kita masuk kepada struktur tubuh dari tumbuhan lumut Di sana ada bagian tadi generasi sporovid dan generasi gametovid adik-adik ya Nah pada sporovid di sana kita lihat ada sporangium Di dalam sporangium nanti terdapat spora ya Nanti kalau spora itu mateng akan berkecambak kemudian membentuk rizoid Nah sporangium ditopang oleh bagian tangkai yang disebut dengan seta ya adik-adik Nah lalu pada gametovid kita lihat di sana ada bagian yang disebut dengan kaki Ada batang semu, daun semu, dan ada akar semu atau rizoid ya Nah fungsi rizoid lebih kepada untuk menempelnya lumut ya adik-adik ya Kalau pada gambar misalnya menempel pada bebatuan Nah pada sporovid kita juga lihat di sana ada bagian yang disebut tadi Ada kaliptra, ada operkulum, ada kapsul ya Di sana itu juga merupakan struktur yang khusus daripada lumut Nah sekarang kita masuk kepada reproduksi lumut Nah tadi kita tahu bahwa sporovid menghasilkan spora Nanti spora akan berkecambah, tumbuh membentuk protonema Nah protonema akan membentuk gametovid Nah generasi gametovid ini bersifat haploid ya adik-adik ya Nanti akan menghasilkan gametangium Yang nanti disebut dengan anterodium pada jantan dan arcegonium pada betina Lalu anterodium menghasilkan sperma, arcegonium menghasilkan sel telur Lalu terjadi fertilisasi nanti menghasilkan zigot Zigot bersifat 2N ya adik-adik Karena apa tadi gamet jantan bersifat N Kemudian gamet betina atau sel telur juga bersifat N Ketika fertilisasi dihasilkanlah zigot yang bersifat 2N ya diploid Nah zigot sendiri merupakan awal dari sporovid lagi ya adik-adik ya Kemudian nanti membelah lagi membentuk sporovid dewasa Yang kemudian memiliki kapsul di bagian ujungnya Nah di dalam kapsul ini nanti dihasilkan spora melalui fase-fase pada meiosis ya Nah makanya hasil dari meiosis adalah nanti N ya haploid Nah makanya spora masak dan dikeluarkan dari dalam kapsul Nah spora itu juga sudah bersifat tadi N ya adik-adik Nah jadi begitu selanjutnya Dan kalau dalam kehidupan sehari-hari Kita lebih sering menemukan sebenarnya generasi gametofid ya Tumbuhan lumut itu sendiri Sementara sporovidnya itu tidak dominan dan berumur pendek ya adik-adik Nah sekarang kita masuk kepada klasifikasi tumbuhan lumut Dimana tumbuhan lumut dibagi menjadi tiga kelas ya Lumut daun atau beriopsida, lumut hati, hepatikopsida, dan lumut tanduk Yang pertama lumut hati Ciri-ciri bagaimana adik-adik bahwa lumut tersebut memiliki bentuk tubuh Sebenarnya gametofidnya ya Seperti hati manusia yang memiliki lubang atau lobus Dan berupa lembaran pipih ya Jadi seperti pipih Sporovidnya menggantung pada gametofid betina ya Dan umumnya menempel di atas permukaan tanah yang lembab Juga di tebing-tebing basah ya adik-adik Contohnya adalah marxantia polimorfa ya adik-adik Nah sekarang kita masuk kepada klasifikasi berikutnya Yaitu lumut daun atau beriopsida Dimana ciri-cirinya Tumbuhan ini disebut lumut sejati Karena memiliki bentuk yang menyerupai tumbuhan Nah jadi struktur yang menyerupai daun tadi Melekat langsung pada batang dan membentuk hamparan tebal ya Nah sementara sporovidnya Umumnya menumpang pada gametofid ya Jadi tumbuh menumpang dan berbentuk tegak dengan tangkai dan kapsul di bagian atasnya Dan biasanya kita temukan menempel di tanah, tembok, atau batu batas Seperti itu ya adik-adik Nah contohnya adalah spagnum Nah sekarang klasifikasi yang terakhir adalah lumut tanduk Dimana lumut ini bentuknya seperti lembaran Nah sporovidnya yang tumbuh menjulang pada gametofid Berbentuk kapsul lumut manjang seperti tanduk ya Jadi sporovidnya yang menjulang Nah makanya disebut dengan lumut tanduk Umumnya ditemukan di tepi sungai atau selokan Nah contohnya adalah antoceros Oke sekarang apa saja sih manfaat lumut adik-adik Nah yang pertama sebagai obat penyakit hepatitis C Karena mengandung senyawa antivirus Dan beberapa lumut hati juga mengandung senyawa antibakteri Antifungi dan senyawa lainnya Contohnya disana ada mercantia Kemudian ada spagnum sebagai bahan pembalut Lalu yang paling penting nih Biasanya bersama lumut kerak Berperan sebagai vegetasi perintis Mengapa? Karena lumut dapat menghancurkan bebatuan menjadi tanah Nah tanah adalah media tumbuh bagi tumbuhan lainnya adik-adik Nah manfaat lainnya bahwa tumbuhan lumut dapat menahan erosi tanah ya adik-adik Mengapa? Karena lumut ini menyerap air dengan baik Sehingga membantu tanah terjaga kepadatannya Sehingga tidak mudah erosi Selain itu juga dapat mengurangi bahaya banjir Dan tentu saja sebagai tumbuhan Yang dapat berfotosintesis Akan mengikat karbon dioksida Dan menghasilkan oksigen bagi lingkungannya adik-adik ya Nah adik-adik itu tadi pembahasan kita mengenai tumbuhan lumut Ciri-ciri, klasifikasi, reproduksi, dan manfaatnya Semoga kalian sudah paham ya adik-adik Tapi kalau kalian masih punya pertanyaan Silahkan kalian tuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar adik-adik Dan kita bertemu pada materi selanjutnya Tetap semangat, tetap jaga kesehatan Salam